Jadi kan begini gambarannya tau, kalau orang kencing kan semua lubang pernah dilewati air kan? Jadi, kalau pengen disucikan harus diusap dengan air, lepas diguyur dengan air. Pikirannya, lubangnya kan dilewati air kencing, belum dibasuk. Berarti kan ada najisnya, harus dibuka, wah ini terseksa. Ada permasalahan wasfas, wasfas itu menyiksa diri, wasfas itu adalah karena kebodohan. Itu bisa terjadi pada laki dan perempuan, gak usah aneh-aneh wasfas. Itu biasanya berpikir-pikirnya terlalu dalam, berpikirnya terlalu dalam, tapi ilmunya dangkal. Jadi kan begini gambarannya tau, kalau orang kencing kan semua lubang pernah dilewati air kan? Jadi, kalau pengen disucikan harus diusap dengan air, lepas diguyur dengan air. Pikirannya, lubangnya kan dilewati air kencing, belum dibasuk. Berarti kan ada najisnya, harus dibuka, wah ini terseksa. Dia orang super bodoh dia itu. Cukup diguyur, yang dohir, yang luar selesai. Gak usah pakai dibuka lubangnya karena ada keluar air kencing. Ini adalah. Termasuk kasus wanita juga bermian. Biasanya wanita ngajinya ngantuan. Sambil ngaji main handphone, sambil ngaji sibuk, ngeliat gak bener itu. Karena wasfas, wanita tidak membersihkan wilayahnya cukup dengan perut cemari. Wilayah tersebut dikosok dengan perut cemari. Sudah. Gak usah mohon maaf. Penasaran sampai ada kebodohan, sampai dibersihkan dengan cemarinya, dimasukkan wilayah dalam. Karena biar bersih. Justru akan meninggalkan kotoran di dalamnya. Allah sudah membuat semacam itu sudah. Jadi kalau tadi kaum pria yang bertanya, wanita banyak kena wasfas. Jadi kalau buang air kucing sampai dimasukkan ke dalam-dalam tangannya, itu mengotori dan itu adalah kebodohan. Cukup mohon maaf. Dibersihkan dengan perut cemari, ini sudah aman. Sudah itu bagian luarnya. Selebihnya adalah diampuni oleh Allah. Jadi gak harus sampai dalam-dalamnya. Mohon maaf khususnya wanita. Kadang-kadang mohon maaf. Ini karena alat wilayah-wilayah ini. Takut penyakit-penyakit yang sangat mudah penyakit masuk wilayah tersebut. Termasuk cara bersih setinjaknya. Anda harus waspada tentang airnya harus bersih. Jangan sampai air kotor Anda tumpahkan di tempat-tempat yang asing yang baru bagi Anda. Jangan gampang Anda mencucikan tempat tersebut dengan air-air yang tidak jelas. Kalau tidak ada bakteri atau penyakit-penyakit menular yang kena kepada Anda. Tapi di sana ada solusi yang luar biasa. Coba solusi istinjak dengan batu. Batu ada sepadanya. Sering kami hadirkan. Tolong cari ilmu tentang pembahasan kami yang mendengar suara ini. Pembahasan istinjak dengan batu. Ada di video kami banyak. Di antara bisa diganti dengan tisu. Gak pakai air sekalipun. Ini sangat diperlukan jika Anda berada di tempat yang mohon maaf tidak ada air. Atau ada air tapi warnanya sudah warna kayak teh. Atau mungkin ada bakterinya yang sudah gerak-gerak begitu. Apa namanya? Uket-uket dan sebagainya. Wah ini kacau. Kalau nempel di wilayah-wilayah Anda bisa saja menjadi ninggal kenkoreng. Maka Anda gak usah pakai air tersebut. Istinjaknya cukup dengan tisu. Tiga tisu. Satu. Tisu lagi. Dua. Tiga tisu. Tiga selesai. Anda istinjak dengan batu. Gak usah pakai air. Nah ini gak usah pakai dalam-dalamnya di luarnya saja selesai. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Jangan lupa Garlic